Halo guys ketemu lagi di Herjona Channel Udah lama banget gak jalan ke Malioboro Dan sekarang pedagang-pedagang yang biasanya rame di depan toko Sekarang kayaknya udah pada pindah tempat ya Ada difokuskan di satu tempat nanti kita lihat Sekarang keliatannya memang ya lebih rapih ya guys ya Walaupun sebenarnya pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan itu kan sebenarnya icon juga ya Kalau mungkin waktu SMP atau SMA yang namanya studi tour ke Jogja ya Beli baju atau pernak-pernik di pedagang-pedagang yang ada di depan toko-toko ini ya guys ya Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman Kemudian juga kebijakan dari pemerintah daerah yang mungkin ingin menata kotanya dengan lebih baik ya guys ya Biar lebih tertata juga sebagai kota pariwisata dan juga kota pelajar Jadi rekan-rekan pedagang yang biasanya berjualan di pinggir-pinggir toko di pinggir jalan Malioboro ini Ditempatkan dalam suatu tempat, suatu lokasi Agar ketika masyarakat atau wisatawan membeli barang dagangannya Tidak membuat macet juga ya guys ya di jalan ini ya guys Jalanan lengang ya mungkin karena ini juga masih berhitung weekdays ya guys ya Kita jalan-jalan ini sore-sore ini hari Jumat sih Jadi mungkin orang juga belum pada pulang kantor gitu kan Dan ya memang belum banyak orang yang datang ya guys ya Memang sudah banyak sekali perubahan di kota Jogja ini ya guys ya Termasuk di jalan Malioboro ini ya guys ya Beberapa icon seperti Beca ini juga sudah berevolusi dengan menggunakan penggerak sepeda motor ya guys ya Kalau dulu kan tenaga manusia di goes, di genjot seperti itu Kalau sekarang memang banyakan sih sudah Beca bermotor ya guys ya Tapi untuk Delman masih ada loh guys disini guys Karena memang sensasi dari gerakan kuda sebagai penggeraknya tentu berbeda ya guys Jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor termasuk Beca bermotor ini Desain serta konstruksi dari struktur bangunan ruko-ruko ini juga dijaga tetap seperti zaman dulu ya guys ya Kalau dilihat kita jadi kayak nostalgia ke masa lalu Walaupun memang beberapa bangunan ada yang sudah menyesuaikan diri Seperti misalnya mall Tapi memang originalitas dari suatu kota ya Atau suatu tempat juga bisa terlihat sih dari struktur atau desain dari bangunannya ya guys ya Jadi ini memang kayak masih Jogja banget zaman dulu Dan ini pasar bringharja ya guys ya Di sebelah kiri tadi ya guys ya Di sisi kanan ini ada teras Malioboro ya Jadi para pedagang yang tadinya di pinggir-pinggir sekarang dikumpulin kesini ya guys ya Emang jadi estetik banget sih guys Cukup instagramable lah Jadi pada banyak yang foto disini ya guys ya Yuk kita intip masuk ke dalamnya sebentar Ini masih ada yang foto nih guys Tuh kan di dalamnya itu rapi banget Dan emang Apa ya Penataannya juga cukup baik ya Sehingga kita mau belanja oleh-oleh Atau pernak-pernik tuh Jadi lebih enak gitu loh Oke selanjutnya Ini di sebelah kanan ada Hamzah Batik Dulu namanya Mirota Batik Ya guys ya Disini juga ada transportasi massal ya guys ya Trans Jogja Nah ini halternya ini guys Habis ini ada benteng Freydeburg ya guys ya Benteng peninggalan Belanda ya Yang udah jadi museum Kemudian Kalau di sisi sebelah kanan Ini ada gedung agung ya guys ya Yang dijadikan sebagai istana negara ya guys ya Oke sekarang kita sudah nyampai di Kilometer 0 Jogja ya guys ya Jadi kilometer 0 nya itu Diitungnya ya dari sini ini Dan kalau malam rame banget guys Apalagi kalau besoknya tuh hari libur Kayak ini kan sebenarnya besoknya nih Tanggal merah ya guys ya Jadi emang banyak banget yang Wisatawan yang datang kesini Untuk sekedar berfoto Atau menikmati suasana di kilometer 0 ini Relive music juga Kemudian juga Ya rame lah guys Kayaknya dari mana-mana juga sih Kalau ini kita ambil Dari arah bang Indonesia Dari arah bang Indonesia ya guys ya Dari sisi timur ya guys ya Ini sama juga disini Rame juga pada ngumpul orang-orang Cuma memang Tidak seramai atau sepadat Yang disisi sebelah utara ya guys ya Ini ada Kantor Post ya Bangunannya Masih dijaga Seperti zaman dulu ya guys ya Kalau kita lihat ini Ya berasa kayak Di zaman kolonial ya guys ya Ini ada Kopi pak pos ya Ada cafe-nya juga disini Buat tempat nongkrongnya Asik juga nih Kayaknya teman-teman disini Pada nongkrong nih guys Dan ini visualisasi Dari arah selatan ya guys ya Ke utara Nah ini kita lihat disini Rame juga guys ya Oke guys Segitu dulu Jalan-jalan kita Di Malioboro Hari ini Nantikan video-video Juno selanjutnya ya guys ya Jangan lupa klik like And subscribe Bye